Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Mew TV Pada hari ini Kamis 9 Mei 2024 Majelis Ulama Indonesia Peta Bekasi menghadiri acara Silaturahmi Badal Idul Fitri 1445 Hijriah Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat dengan tema menguatkan kembali ukuah kebangsaan Pasca Pemilu dan Idul Fitri 2024 atau 1445 Hijriah Acara ini diselenggarakan di Hotel Lingga Jalan Soekarno Rata nomor 464 Kelurahan Batu Nunggal Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat Berikut ini berita selengkapnya Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Bekasi menghadiri acara Silaturahmi Badal Idul Fitri 1445 Hijriah yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Jawa Barat dengan tema menguatkan kembali ukuah kebangsaan Pasca Pemilu dan Idul Fitri tahun 2024 atau 1445 Hijriah yang diselenggarakan di Hotel Lingga pada Kamis 9 Mei 2024 MUI Kota Bekasi Yang pertama, Ketua Umum Kiai Haji Mir Ansyamsuri Wakil Ketua Umum Kiai Haji Sukandar Ghazali Sekretaris Umum Haji Hasnul Khalid dan Ketua Kiai Haji Budi Arjo Hadir pula Ketua atau Perwakilan MUI Tingkat Kota dan Kabupaten Sejawa Barat Acara ini dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya Sambutan yang pertama oleh laporan Ketua Panitia Sekretaris Umum MUI Provinsi Jawa Barat Dr. Andes H.M. Rafani Akhyar MSI Sambutan kedua yaitu oleh Ketua Umum MUI Jawa Barat Beliau mengatakan bersyukur atas kehadiran para ketua atau perwakilan MUI sejawa Barat yang juga mengapresiasi kepada PJ Gubernur Jawa Barat yang menerima audiensi MUI Jawa Barat Selanjutnya kolaborasi kegiatan antara FI Jawa Barat dengan provinsi dan bersama-sama mengadakan istiwosa atau buah bersama yang diisi dengan ceramah-ceramah Sambutan ketiga oleh PJ Gubernur Jawa Barat yang diwakili oleh Kepala Birokesra Jawa Barat Fais Rahman mengatakan untuk meminta doa pada musim haji tahun 2024 Fais juga melaporkan bahwa pelaksanaan MTK tingkat Jawa Barat yang dilaksanakan di Kabupaten Bekasi sudah berjalan dengan baik dan tidak lama lagi di akhir tahun ini kira-kira di sekitar bulan September ini MTK tingkat nasional di Balikpapan di Kalimantan Timur ini yang kami saudarakan kami juga mohon doanya dari para kiai kontingen Jawa Barat diberikan kemudahan acara ditutup dengan Stadium General dengan tema menguatkan kembali Ukwah Kebangsaan Pasca Pemilu dan Idul Fitri 2024 atau 1445 Hijriah Stadium General ini dibawakan oleh Ketua Bidang Dakwah dan Ukwah MUI Pusat Dr. Kiai Haji M. Kholil Nafis PHD Kemudian acara ditutup dengan doa dan penutup terima kasih Alhamdulillah kita bisa suratur rahib dengan keluarga besar para ulama yang tergabung di Majlis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat mudah-mudahan ini sarana untuk melebur dosa diantara kita karena kita sudah melaksanakan ibadah puasa Ramadan optimisnya puasa kita ini mendebur dan mendapatkan rida dan pengampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala hanya tinggal satu yang belum diampunan dari Allah adalah dosa antar manusia membutuhkan saling memaafkan saling menghalalkan saling menghalalkan saling menghalalkan diantara kita untuk sempurnanya kita mendapat rida dan pengampunan dari Allah yang kedua dengan acara suratur rahim ini kita ada tausia ada juga ketemu diantara kita tentu menyambung suratur rahim ini menjadi kebaikan bagi kita Rasulullah juga sudah memberikan perintahnya kepada kita kalau kita kepengen rizkinya luas umurnya panjang penuh manfaat penuh beroka ya banyak yang suratur rahim yang ketiga tentu ada acara pertemu dengan ulama umarok masyarakat yang kita tentu adalah saling menasihati ada ceramahnya ada sambutannya yang memberikan kepengingat karena ulama biasa mendengarkan perlu satu saat dia mendengarkan ulama mungkin juga banyak bacaan tapi kita tidak salahnya sebagai manusia adalah melukotak wanita untuk saling mengingat antara kita saya pikir positif ini hari terakhir bulan syawal karena besok sudah masuk bulan tulqadah itu hasil pengumumannya dari falakiyah antara tululama sudah diumumkan besok itu sudah masuk bulan tulqadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat sangat mengapresiasi untuk kegiatan hari ini ini forum yang sangat bagus di tempat yang sama kita bisa salatur rahim dengan sosok-sosok para kiai sejawa barat dalam forum ini kita bisa menyamakan persepsi menyamakan visi menguatkan untuk persatuan bangsa dan negeri ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati